Halo, saya Lutfi Alfonso. Om Lutfi ini akan menjelaskan tentang tanaman delima ya? Kalau untuk daerah perkotaan, untuk sebagian daerah mungkin sudah banyak, tapi ya delima-delima lokal yang bijinya keras, rasanya pun ada pahit-pahit cepetnya gitu. Oh, itu yang bikin orang kapok ya, tanaman delima ya? Iya. Padahal kalau varietas delima itu ada banyak ya, Om? Banyak, di saya sendiri kalau di rumah itu hampir ada 13 jenis. Ada 13 jenis ya, oke. Kebetulan yang di sini ini cuma jenis jayan turki aja. Jayan turki ya, Om? Dia dalamnya itu sangat merah, bijinya sedikit lunak, buahnya itu bisa hampir 1 kilo, satu buahnya itu. Lihat tuh, bunganya banyak banget, buahnya ada yang sudah jadi pentil-pentil ya, Om? Itu pentilnya bukan ya, Om? Yang apa ini masih bunga? Mesti bunga ini, nanti seperti ini paling nanti. Ini masih proses juga nanti. Oke, ini contoh bunga delimanya, modelnya terbuka ya, Om? Iya. Ini penyerbukannya dibantu manusia apa dia bisa nyerbuk sendiri, Om? Ini alami aja nanti sama hewan, sama angin aja ini. Oh gitu ya? Saya nggak pernah dibantu-bantu. Oke. Biasanya kalau kita lihat orang yang nanam delima itu cungkring-cungkring, terus tinggi-tinggi. Apa emang seperti itu, Om? Pohon delima. Soalnya kalau saya lihat, kok pohon delimanya ini kayak pendek gitu kan? Terus mekar bentuknya. Ya emang pada dasarnya pohon delima kalau dibiarkan, dia terus ngejulang tinggi. Tapi batangnya kecil, makanya dia suka ngejuntai-juntai gini. Kalau ini kan dilakukan pemangkasan. Ini dia cabang, jadi si primernya ini kokoh dia. Ini pohon delimanya. Ini Om Lutfi lagi jongkok. Segini tuh. Tidak terlalu tinggi ya, Om? Ini sebenarnya ketinggian ini, makanya saya cangkok ini kan. Oh, cangkokannya banyak nih. Biar ini pendek juga ininya nanti primernya. Jadi buahnya nggak terlalu tinggi. Oke, berarti ini ilmu baru nih, Om. Kalau nanam delima, jangan dibiarkan ya, Om. Ya, kalau pengen rapih ya dibentuk lah. Ada tips nggak, Om? Supaya ini kan banyak nih bunganya. Nih, Om melakukan apa aja gitu, biar kita tahu. Kalau untuk pembuahan, sebenarnya untuk semua jenis pohon, untuk pembuahan itu, yang tanpa pupuk ya, yang alami itu paling ada empat cara yang saya tahu itu. Yang pertama, untuk yang dipot, apalagi itu stress air. Kalau pohon-pohon nggak mau buah, kita selalu lakukan stress air. Stress air. Jadi jangan disiram, sampai kelihatan mau kering, baru kita siram, mau kering, kita siram. Seperti itu lakukan insya Allah nanti. Keluar bunga. Yang kedua itu bisa kita lakukan sistem runduk. Sistem runduk ini ketika pohon yang ngejuntai gini, kita bisa tarik ke bawah. Sampai ke bawah, tapi jangan sampai patah. Oke. Tujuannya itu ya biar ininya tersumbat. Aliran untuk pertumbuhan itu kan yang, untuk pembasaran batang sama pertumbuhan ini, nutrisi yang dialirin dari kulit ini. Sedangkan untuk pembuahan dari batang kerasnya ini. Makanya kita sistem runduk, jadi terhambat. Jadi nutrisi yang dari kulit luar itu kehambat, fokusnya nutrisi yang dari batang. Oh, gitu. Yang ketiga juga sistem sayat itu, di bahasanya gerling, ada yang berasyat kayak mau nyangkok, tapi nggak dikasih media. Itu sama tujuannya. Untuk memutus aliran nutrisi untuk pertumbuhan. Oh, dari kulit luar ini. Supaya dia nanti merangsang keluarnya bunga ya. Yang terakhir, yang keempat itu sistem pengasapan. Kalau untuk pohon-pohon yang besar, biasanya kita kasih bakar-bakaran asapnya biar ke sini. Nah, itu untuk metode pembuahan juga. Sekaligus untuk pengusir hama. Itu bebas, Om, asapnya? Bebas. Bebas, ya? Bebas. Asap apapun. Termasuk asap yang di sebelah rumah kita ini? Ya, itu malah asap-asap daun. Daun-daun kering itu. Oke, Om. Bisa dikasih lihat koleksi tanaman delima yang lain. Ini jenis apa, Om? Kalau yang ini kebetulan jenis Perancis ini. Biji lunak. Yang terkenal dengan delima biji lunak ya ini. Oh, ini? Delima Perancis. Biasanya kita makan delima kan bijinya keras terus pahit ya? Ya, kalau delima-delima yang banyak orang kita tanam ya, delima-delima, anggap saja yang lokal lah gitu. Lohkal ya? Pahit, keras. Kalau ini yang lunak ya? Iya, lunak dia. Dalamnya merah banget, bijinya lunak, manis ini. Biasanya usia berapa, Om? Udah buah? Kalau nanam dari segede gini, itu paling 3 bulan, 4 bulan udah bisa buah. Terus dia setiap tahun buahnya? Dia nggak kenal musim. Nggak kenal musim ya? Nggak kenal musim ini. Sama kayak jambu kristal sama apal futsa, dia nggak kenal musim. Jadi kalau mau nanam langsung aja yang jenis bagus ya, Om? Jadi nggak ulang-ulang nganam ya? Walaupun harganya, istilahnya bukan sedikit mahal, mungkin harganya emang tergolong mahal. Tapi untuk jangka panjangnya, tidak mengecewakan. Dari segi buah, walaupun nanti udah buahnya bagus, ketika buahnya bagus, orang atau tetangga lihat, nyicipin, dan pengen nanam, kita bisa jual gigitnya. Dia usianya sampai berapa lama, Om? Delima lama juga. Lama ya? Lama. Puluhan tahun bisa. Nggak nyangka ya, padahal tanamannya kecil ya. Lihat. Kalau kita lihat, punya tetangga juga kan kecil-kecil, tapi dia bisa sampai puluhan tahun ya. Iya. Kecil tapi, ya pendekar. Pendekar-pendekar kering. Oke, Om. Terima kasih atas penjelasannya tentang pohon delima. Mudah-mudahan nanti banyak yang minat ya, nanam delima. Jadi semakin banyak hobi delima di Indonesia ya. Karena masih jarang ya, Om? Bukan jarang lagi, bahkan di sebagian daerah ada yang belum tahu apa, itu buah delima. Oke. Jadi saatnya kita nanam pohon delima. Ayo, segera tanam, terus cari bibitnya, hunting, dan ada banyak jenis dari varietas pohon delima ini. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat menyambungnya pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.